Parents, gimana nih rasanya sudah menjadi orang tua dari bayi yang lucu? Pastinya excited dan bahagia banget dong ya. Nah, parents di antara kebahagiaan menjadi orang tua baru, kadang ada terselip sedikit nih masalah dengan si kecil. Salah satunya adalah saat bayi kita rewel. Kalau udah gini bakalan ada muncul rasa khawatir atau mungkin kesal ya. Pokoknya bakalan banyak peraduga-peraduga yang timbul dalam hati. Ternyata menenangkan bayi yang rewel itu gak sesulit yang kita bayangkan kok. Parents, yuk kita cari tahu. Menjadi orang tua memang harus sabar ya parents. Nah, sebelum pusing-pusing mikirin, duh gimana nih caranya nenangin bayi yang nangis mulu, mending parents cari tahu dulu nih si bayi nangisnya kenapa. Karena memang cara satu-satunya komunikasi yang bisa digunakan bayi untuk menyampaikan perasaannya adalah menangis. Jadi, untuk menjadi orang tua parents harus memiliki tingkat kepekaan yang tinggi nih terhadap si bayi. Penyebab-penyebab bayi rewel ada banyak nih parents. Di antaranya, karena bayi lapar, merasa kepanasan atau kedinginan, pampers yang sudah penuh dengan kotoran, sakit pada area tertentu, hingga bayi yang bosan. Waduh, ternyata bayi juga bisa bosan ya. Kalau udah diketahui penyebab bayi kita rewel kenapa, pastinya parents udah tahu dong solusinya gimana. Misal nih, kalau bayi kelaparan, mulut bayi mulai bergerak dan menimbulkan suara mengecap seperti ingin menyusui. Mengganti pampers bayi yang mungkin sudah tidak nyaman dengan pampers baru, atau dengan menggendong bayi karena bayi mulai bosan. Tapi secara umum, ada beberapa tips yang bisa parents praktekan nih, kalau ternyata parents masih bingung bayinya rewelnya kenapa. Pertama, parents bisa menggendong bayi menggunakan kain yang berbahan tipis. Hal ini dapat membuat bayi merasa nyaman dan aman jika berada di pangkuan seseorang yang peduli kepadanya. Kedua, putarlah suara-suara yang menenangkan, seperti lagu atau mungkin lantunan kitab suci. Parents juga bisa mengulang kembali suara-suara yang dulu sering didengarkan pada bayi saat masih berada di kandungan. Hal ini akan menyiapkan kembali si bayi saat masih dalam rahim sang bunda. Ketiga, parents saat dulu bayi dalam rahim, bayi selalu bergerak dengan konstan ketika berada di dalam rahim. Nah, dengan menaruh bayi pada rocking chair atau mungkin ayunan bayi, akan membantu menenangkan bayi sehingga tidak rewel. Empat, cobalah pijat sang bayi dengan lembut. Parents bisa memulai dengan mengusap lengan dan kaki bayi secara lembut, gosok telapak tangan dan jari-jarinya, serta usap punggung belakang secara keseluruhan, dijamin akan membuat bayi yang rewel menjadi tenang kembali. Jika bayi masih rewel, bawalah bayi ke luar rumah atau tempat yang memiliki suasana berbeda dengan ruangan sebelumnya. Perubahan cahaya, udara, suhu, dan lingkungan dapat meningkatkan mood sang buah hati. Terakhir, cobalah hibur bayi kita. Untuk tips terakhir ini, masing-masing orang tua memiliki trik jutunya sendiri, seperti mengajak sang bayi berbicara, membuat ekspresi lucu, menggerakkan anggota tubuh tertentu, sehingga membuat bayi tertawa, hingga membacakan cerita atau mendongeng. Nah, parents itu dia beberapa cara yang bisa parents praktekkan di rumah saat si kecil rewel. Kalau parents punya tips lainnya, komen di bawah ya. Jangan lupa untuk kunjungi fanpage Squad Parents dan social media lainnya. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax